Intro Copa Amerika merupakan kompetisi sepak bola antar negara tertua di dunia. Turnamen ini sudah ada sejak 1916 dan jauh lebih tua dibandingkan Piala Dunia. Pada mulanya Copa Amerika rutin diselenggarakan setiap tahunnya, kemudian berubah menjadi 2 tahun sekali. Namun karena padatnya jadwal di era modern seperti sekarang, akhirnya Conmebol memutuskan untuk menggelar Copa Amerika setiap 4 tahun sekali. Sama seperti turnamen sepak bola lainnya, Copa Amerika juga memiliki cerita menarik pada tiap edisinya. Salah satunya adalah pada edisi 2001 yang menghadirkan drama dan memusingkan beberapa pihak. Saat itu Conmebol menunjuk Kolombia sebagai tuan rumah Copa Amerika 2001. Sepanjang sejarahnya, ini adalah pertama kalinya Kolombia dipercaya sebagai negara penyelenggara. Semua nampak berjalan lancar, di mana 10 negara Conmebol ditambah 2 negara tamu undangan siap berkompetisi. Namun kurang dari 2 minggu sebelum turnamen ini digelar, drama pun dimulai. Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Menunjuk suatu negara yang belum pernah menjadi tuan rumah turnamen besar adalah suatu perjudian. Begitu pula yang dialami Conmebol saat menunjuk Kolombia sebagai tuan rumah Copa Amerika 2001. Bayangkan saja, selama 39 kali Copa Amerika diselenggarakan, Kolombia belum pernah sekalipun menjadi tuan rumah. Maka ketika Conmebol mengunggumkan Kolombia akan menjadi negara penyelenggara pada edisi ke-40, banyak yang meragukan keputusan tersebut. Keraguan terhadap Kolombia bukan tanpa alasan. Tingginya angka kasus kekerasan, penculikan, pembunuhan, bahkan pengeboman menjadi berita sehari-hari di sana. Hal ini membuat khawatir negara-negara lain mengenai keselamatan mereka. Ternyata, isu mengenai keamanan di Kolombia tersebut membuat goya keputusan Conmebol. Hanya 10 hari menjelang Copa Amerika digelar, Conmebol justru membatalkan turnamen ini. Alasannya karena kondisi Kolombia yang berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran Copa Amerika. Conmebol mengunggumkan bahwa Copa Amerika 2001 dibatalkan dan akan dimainkan pada tahun selanjutnya. Namun sayangnya pada tahun selanjutnya, ada jadwal piala dunia yang juga diselenggarakan pada pertengahan tahun. Kondisi ini membuat Venezuela menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Namun anehnya pada tanggal 6 Juli, Conmebol justru kembali mengunggumkan bahwa Copa Amerika 2001 tetap diselenggarakan di Kolombia. Mulai tanggal 11 hingga 29 Juli. Keputusan Conmebol tersebut terjadi setelah pemerintah Kolombia memberikan jaminan keselamatan terhadap semua pihak yang berpartisipasi di Copa Amerika. Selain itu, tekanan dari sponsor dan stasiun TV yang tidak mau rugi, yang membuat Conmebol terpaksa kembali pada keputusan awal mereka. Namun sikap labil Conmebol tersebut ternyata berdampak bagi tim peserta Copa Amerika. Kanada yang merupakan tim tamu di turnamen ini memilih untuk mengundurkan diri. Hal ini karena Federasi Sepak Bola Kanada sudah terlanjur memulangkan para pemain ke klubnya masing-masing. Dan sangat sulit mengumpulkan pemain dalam waktu kurang dari satu minggu. Untungnya Costa Rica mau menggantikan posisi Kanada meski dengan persiapan yang sangat mepet. Sekali tiga uang dengan Kanada, timnas Argentina juga memilih untuk mengundurkan diri dari Copa Amerika 2001. Penyebabnya karena Federasi Sepak Bola Argentina tidak siap dengan keputusan mendadak Conmebol, yang kembali menuju Kolombia sebagai tuan rumah. Selain itu, pihak Argentina mengklaim bahwa para pemainnya mendapat ancaman pembunuhan dari kelompok teroris. Meski Conmebol dan pemerintah Kolombia telah menjamin keamanan ekstra kepada setiap tim tamu, namun Argentina tetap pada keputusannya. Bahkan Argentina memilih untuk mengundurkan diri tepat satu hari sebelum Copa Amerika digelar. Mundurnya Argentina ini disinyalir sebagai bentuk balasan mereka kepada Conmebol yang dianggap labil dalam mengambil tindakan. Keputusan Argentina tersebut membuat Conmebol pusing bukan main. Kehilangan Argentina membuat negara peserta Copa Amerika 2001 hanya berjumlah 11 tim saja. Hal ini akan menyulitkan Conmebol dalam menentukan tim yang lolos ke fase gugur, karena setiap grup memiliki jumlah tim yang berbeda. Untungnya, Federasi Sepak Bola Honduras mau menerima ajakan Conmebol untuk menggantikan posisi Argentina. Namun karena kondisi yang sangat mepet, Timnas Honduras hanya membawa pemain seadanya dan baru berangkat ke Kolombia pada tanggal 13 Juli, atau hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Itu pun timnas Honduras dijemput oleh pesawat Angkatan Udara Kolombia. Kejutan koma Amerika 2001 kembali berlanjut. Berhasil yang menjadi unggulan utama justru tersingkir oleh Honduras pada babak perempat final. Honduras sendiri yang hanya menjadi tim pelengkap justru tampil memukau dengan menjadi juara ketiga setelah mengalahkan Uruguay di babak adu penalti. Sementara itu, mundurnya Argentina dan melempomnya performa berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Kolombia. Berstatus sebagai tuan rumah, Kolombia berhasil menjadi juara Copa Amerika untuk yang pertama kali dalam sejarah mereka. Bahkan Kolombia menjadi juara Copa Amerika dengan status sempurna. Mereka selalu menang dan tidak pernah kebobolan satu gol pun sejak fase grup hingga final. Ini merupakan rekor pertama dalam sejarah Copa Amerika, di mana ada tim yang juara tanpa pernah kalah dan tanpa kebobolan. Sementara itu, kesuksesan Kolombia menjadi juara Copa Amerika di negara sendiri tak lepas dari faktor-faktor non teknis. Selain Argentina yang memilih mengundurkan diri, sejumlah tim lain juga tidak membawa squad terbaiknya. Penyebabnya karena mereka lebih mementingkan kualifikasi Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan tak lama setelah Copa Amerika 2001. Sebagai contohnya adalah Brazil, di mana dari squad Copa Amerika 2001 ini hanya 8 pemain saja yang dibawa untuk Piala Dunia 2002. Bahkan Brazil tidak membawa pemain-pemain bintang mereka seperti Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Capu maupun Roberto Carlos. Meski begitu, terlepas dari keuntungan yang dirasakan Kolombia, pada kenyataannya mereka mampu menggelar Copa Amerika 2001 dengan lancar dan aman. Tidak ada kasus mengerikan yang mengancam para pemain selama turnamen berlangsung. Hal ini seolah menepis berbagai rumor miring mengenai kondisi Kolombia sebelum Copa Amerika dimulai, dan menjadi bukti bahwa Kolombia adalah negara yang aman untuk menyelenggarakan turnamen besar. Sekian ulasan pada episode hari ini. Jika kalian tahu cerita menarik lainnya seputar Copa Amerika, beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Putik's ID lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode hari ini.